Lagi sibuk abis stripping kemarin, terus lagi syuting-syuting FTV doang, terus lagi persiapan buat web series juga. Artinya sudah balik lagi kembali untuk kerja di masa new normal? Iya, mencoba untuk balik lagi kerja dengan prosedur-prosedur yang harus dijalanin pas lagi syuting pun gitu. Tetap jaga social distancing-nya, tetap berusaha untuk pakai masker kalau misalnya lagi nggak take gitu, kayak tetap bersihin tangan gitu-gitulah. Tapi kuantitas diturunkan nggak maksudnya sehari biasanya bisa berapa scene atau apa gitu, sekarang mungkin nggak? Nggak juga sih, asal kayak mungkin fase syuting-nya lebih cepat aja gitu loh, jadi nggak terlalu lama kayak biasanya gitu. Speed-nya lebih dicepetin juga biar temen-temen kru juga sama pemain bisa pulang lebih cepat gitu. Social distancing seperti apa yang diterapkan? Ingat kalau lokasi syuting itu kan banyak orang. Crowded, ya. Bayangannya kan seperti itu? Iya, sebenarnya juga sangat disayangin kayak kita juga small crew doang gitu syuting-nya. Terus paling kalau misalnya lagi nggak take, pemain-pemain juga jauh-jauhan gitu, nggak terlalu deket-deketan. Dan kru juga kebanyakan ngejaga social distancing-nya gitu, kayak gitu-gitu sih yang diterapin di lokasi syuting. Tapi ini berpengaruh nggak dengan penyesuaian tubuh kita sendiri? Karena kemarin habis lumayan lama nih di rumah beraktifitas, terus sekarang keluar lagi, dihajar lagi dengan kegiatan yang normal tuh terasa? Berasa sih sebenarnya, karena biasanya kayak aku tidur cepat gitu-gitu segala macem. Nah sekarang harus dibiasakan lagi, dan jadi lebih banyak minum vitamin lagi, lebih aware lagi sama badan kitanya kalau ngerasa nggak enak badan dikit. Kayak juga deg-degan kan, jadi kayak langsung minum vitamin, langsung makan gitu-gitulah. Ada kegiatan lain nggak sih deh yang kamu lakukan selain syuting atau mengisimu? Di rumah, aku lagi nyoba knitting, lagi nyoba, jadi karena aku keluar rumah tuh kalau emang cuma buat kerja doang, sisanya di rumah terus gitu. Jadi aku nyoba-nyoba nyari hobi-hobi baru supaya betah di rumah gitu. Kebanyakan orang misi waktu dengan kuliner, bisnis, atau kegiatan dengan perusahaan dan makanan, kamu sendiri gimana? Aku sih nggak sih, karena emang udah banyak juga yang melakukan itu. Terus juga aku orangnya bukan nggak sabar sih, cuma kayak lebih kalau di rumah tuh pengennya istirahat gitu, kayak gitu-gitu. Jadi udahannya itu yang aku lakuin, nyari hobi yang bisa aku lakuin sambil aku istirahat aja sih. Tapi tadi aku liat, ini kamu sempat ngambil ini ya, pros masak Korea ya, makanan-makanan Korea. Itu 2016. Itu kamu terapkan nggak sih di masa-masa seperti ini gitu, maksudnya kayak kreasi-kreasi di rumah gitu? Nggak sih, karena emang di rumah aku kebanyakan nggak begitu banyak yang suka makanan Korea juga. Terus juga di rumah yang masak udah mama gitu loh, jadi kita selalu makan tuh yang dari masakan mama aja gitu. Kamu nggak coba mengambil peluang nih kan, maksudnya dengan bekal pengetahuan kamu, terus Korea kan sekarang lagi bumi juga, Kak. Nah, kemarin juga dari drama-drama Koreanya banyak orang tiba-tiba nyari nama Korea, terus nyari-nyari kimchi gitu. Kalau kamu sendiri nggak pengen kreasi-kreasi gitu? Karena aku tuh orangnya lebih, apa ya, jadi aku tuh belajar masak karena emang buat aku sendiri gitu loh, buat aku. Karena aku suka makan, jadi aku belajar masak gitu loh. Jadi bukan untuk peluang bisnis atau untuk apa, mungkin ke depannya nanti aku nggak tahu juga kalau misalnya aku berubah. Cuma kalau sekarang sih belum kepikiran buat bikin kayak gitu. Pecinta Korean food juga nggak sih, Shay? Aku sih pecinta makanan apa aja sih kayaknya. Jadi nggak cuma spesifik makanan Korea doang, jadi aku emang suka makan gitu. Untungnya belajarnya di Korea, maksudnya kayak sekarang makanan Korea tuh banyak dicari dan jadi banyak juga. Jadi kalau aku lagi craving makanan Korea tuh udah banyak sekarang gitu. Bedanya apa sih masakan khas Nusantara sama Korea tuh lebih apa nih mereka? Bumbunya beda dan banyak juga bahan-bahan yang nggak ada di Korea, yang ada di kita. Rempah-rempah tuh mereka nggak sebanyak kita kan gitu. Karena rempah-rempah terbanyak kan India sama Indonesia gitu. Jadi rempah-rempah kita banyak yang nggak ada di mereka. Jadi makanan-makanan mereka tuh, dan lagi mereka makanan-makanan yang mengutamakan kesehatan banget gitu loh. Makanya kayak kimchi, kayak samgetang gitu-gitu. Mereka punya makanan-makanan khusus yang emang, apa, buat makanan-makanan sehat lah gitu. Kalau kamu sendiri makanan Korea favorit kamu tuh apa yang paling kamu suka? Samgetang sih, aku suka banget sama samgetang. Itu apa sih? Itu tuh kayak ayam. Jadi itu biasanya itu makanan kalau lagi sakit sebenarnya. Karena dia dari jahe, terus ayam gitu, dalemnya ada nasinya gitu. Pokoknya ayam utuh gitu loh, terus dalemnya ada nasinya gitu. Terus kayak sop gitu. Karena susah di nasinya, kayak gitu loh pokoknya. Pokoknya dia sebenarnya makanan yang enak banget dimakan kalau lagi sakit gitu loh. Lagi nggak enak badan, nah gini. Karena dia buat stamina gitu. Pernah bermasalah dengan pimbangan nggak sih dengan hukum makan kamu? Sering sih gitu, sering banget sampai sekarang aja disuruh kurus. Gue nggak kurus-kurus, susah. Tapi emang ya namanya, aku suka banget sih nyicipin makanan, suka banget mencoba berbagai macam makanan gitu. Jadi yaudah dijalanin aja. Kalau emang gendut yaudah nanti dikurusin gitu. Apa signifikat nggak sih naiknya sama orang? Pas aku di Korea aku naik 10 kilo. Sebelum ke Korea itu aku 40, pas di Korea aku 50 kilo. Itu gimana kamu cara menurunkannya? Nggak tahu, tiba-tiba turun aja. Kayak arom nomor tiba-tiba turun. Aku tuh bisa naik cepat, bisa turun cepat gitu loh. Dan nggak tahu kenapa juga gitu. Tapi boleh mungkin share sedikit nih buat pemirsa Insart. Karena kan kalau kamu bilangnya suka makan tuh kayak nggak terlihat gitu dari bodinya tuh. Sumpah, terlihat gendut yaudah. Itu tipsnya apa? Tipsnya sih kalau menurut aku aku tuh suka banget nyobain makanan. Bukan kayak makan besar ya. Jadi lebih kayak nyobain-nyobain makanan aneh-aneh. Terus kayak porsinya jadi nggak terlalu besar gitu. Karena aku juga nggak bisa makan yang banyak-banyak banget. Karena terbiasa makannya porsi kecil-kecil gitu. Aku juga ngurangin makan nasi. Biar, apa ya, biar kalau misalnya kita nyobain makanan kan lebih kayak lauk-pauknya gitu. Daripada, aku nggak terlalu makan nasi sih. Maksudnya nggak terlalu suka makan nasi gitu loh. Bukan orang Indonesia banget ya jadinya. Pokoknya nggak terlalu suka makan nasi. Bukan yang kayak orang Indonesia yang harus makan nasi gitu tiap hari. Tapi sampai sekarang masih nggak sih ada yang manggil tamu dia imut-dia imut gitu? Masih banyak. Iya, karena itu juga susah untuk dihilangin kan. Cuman senang juga banyak yang manggil dia imut gitu. Tapi ini udah 24 ya kamu ya? 24. Udah 24, sudah tidak seimut dulu kan. Makasih loh. Maksudnya udah dewasa gitu. Kamu kan juga dikabarkan dekat dengan beberapa pria gitu. Terlain sama Isim itu seperti apa sih? Apanya pria banget? Kedekatan. Oh, emang temen aja. Dia juga temen. Kita satu senatron bareng. Terus apa. Temen gitu. Gimana ya? Iya temen pokoknya. Tapi kan banyak nih. Aku juga bingung kenapa aku digosipin sama dia gitu. Mungkin dari penonton kan juga banyak yang nge-shift kamu sama dia gitu. Kamu sendiri melihat dia sosok seperti apa sih? Kalau di mata seorang dea. Sebenernya nggak juga sih. Karena kita beda plot di senatron juga gitu. Jadi agak bingung kalau banyak yang nge-shift gitu. Karena kita juga beda plot. Terus juga apa. Kita tuh deket karena emang. Maksudnya kita temen semua gitu. Dan kayak kekeluargaan sih di lokasi syuting saat itu. Jadi aku deket sama Maxim. Karena Maxim juga suka anime. Dan aku suka banget sama anime. Jadi kita nyambung ngobrol anime gitu aja sih sebenernya. Biasanya justru awal jadinya itu dari kedekatan tuh nggak sih? Tapi aku sama semuanya kayak gitu. Jadi nggak mungkin gue sama Ranti juga deket banget kan. Nggak mungkin jadiannya sama Ranti kan gitu. Nggak sih? Jadi kalau menurut aku mereka semua temen baik gitu. Tapi kan kemarin aku juga liat berita nih. Orang tua sempet berharap kamu segera punya pendamping gitu. Itu kamu seperti apa? Apakah sekarang lagi nge-gaskah untuk coba cari? Aku sih nggak nge-gas banget sih. Maksudnya karena emang kalau orang tua mengharapkan ya. Balik lagi kan aku kalau aku selalu serahinnya sama Allah gitu. Kayak karena aku tahu jodoh, kematian semuanya. Rezeki semuanya diatur sama yang di atas. Jadi aku nggak kayak nyari banget. Nggak slow banget juga ya. Let it flow aja karena aku sekarang lagi fokus sama pekerjaan aku. Lagi fokus sama keluarga. Jadi nggak terlalu mikirin banget soal relationship.